Nah, saudara-saudara, penemuan MK akan jadi dirinya ini sangat penting ya dalam keadaan sekarang ini. Kenapa? Karena ke depan MK akan dihadapkan pada ujian yang lebih berat. Nah, ujian apa itu? Yaitu ujian ketika MK mengadili sekretar Real Press. Saya harap MK akan kembali menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Nah, saya mengatakan ini karena Paslon 03 pasti akan mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Setelah selesai perhitungan manual yang dibuat oleh KPU, pada tanggal 20 maiknya akan datang. Dan saya hakul yakin Paslon 01 juga akan mengajukan permohonan PHPU, sekretar Real Press ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu penting MK yang independen, MK yang profesional. Saya harapkan MK akan memeriksa permohonan sekretar Real Press secara peliti dan seksama dan profesional, penuh dengan integritas. Tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara. Karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, tidak parsial. Pemilu itu proses panjang dari pra pemilihan atau pra pencoblosan, pemilihan atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan atau proses penghitungan suara. Nah semua proses ini yang disebut sebagai pemilu, sebagai Real Press. Kita tidak bisa bilang, eh pemilu itu hanya pencoblosan. Tidak-tidak begitu. Prosesnya itu ditinggalkan.